Hai Nah untuk tips yang kedua untuk membeli klinci agar harganya lebih murah daripada di harga umum kita bisa beli klinci ke peternak klinci atau penghobi klinci yang sudah bosan atau sudah mau gugutan oke teman-teman kembali lagi di channel kandang ternak tani channel yang khusus membahas putar tenakan klinci dan pertanakan marmutnya di video ini saya mau sedikit berbagi mengenai bagaimana sih cara membeli klinci dengan harga yang murah ya untuk klinci untuk harga itu relatif ya teman-teman karena untuk sampai sekarang belum ada harga patokan untuk per klinci ya untuk per tiap klinci tidak seperti harga kambing atau sapi itu kan ada patokan harga yang hampir-hampir tepat ya Nah untuk klinci itu biasanya tergantung si penjual juga tergantung si pembeli nah ini di sini saya mau sedikit berbagi mengenai seperti itu ya cara agar kita bisa membeli klinci dengan harga yang murah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya teman-teman ini karena saya juga dulu pernah melakukan hal yang akan teman-teman saya share disini untuk teman-teman silahkan ikuti video ini Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau membeli klinci atau ingin peternak klinci untuk tips yang pertama usahakan beli klinci ke peternaknya langsung ya jadi misalkan kita mau beli klinci kita datang saja ke peternakan seperti yang saya punya ini ini kan saya bukan bakul ya saya bukan pengepul klinci saya asli murni seorang peternak klinci jadi contohnya seperti itu ya misalkan teman-teman mau beli klinci teman-teman bisa datang ke tempat saya ini tapi tidak harus ke tempat saya ya ini sebagai contoh saja misalkan teman-teman punya tetangga atau ada kenalan yang tenak klinci kalau mau beli klinci sebaiknya ke situ itu saja soalnya kalau ke pengepul itu biasanya harganya akan lebih sedikit mahal teman-teman yaitu sebenarnya wajar yang misalkan si pengepul sendiri itu memjual dengan harga yang cukup mahal karena ada resiko dari mengepul atau mengundong ya mengundong dari beli klinci itu resikonya sangat tinggi jadi untuk teman-teman misalkan mau beli klinci misalkan harganya umumnya yang untuk umumnya harga klinci itu sapihan seperti ini 30 atau 40 biasanya untuk di pengepul itu bisa sampai 50 ya 50.000 untuk pengepul biasanya menjualnya itu perpasang teman-teman untuk satu pasangnya biasanya untuk sapihan nya 100.000 Nah kalau di petenakan seperti yang saya punya ini untuk kelinci yang seperti ini harganya di atas 30.000 teman-teman itu tergantung apa tergantung jenis kelaminnya juga ya untuk kelamin petina biasanya lebih mahal daripada kelamin jantan kecuali untuk jual paketan paketan breeding jadi misalkan untuk paketan breeding kan umumnya satu jantan dua petina eh untuk satu jantan itu bisa tiga sampai lima petina Nah itu biasanya untuk harganya lebih mahal yang jantan teman-teman Nah untuk tips yang kedua untuk membeli kelinci agar harganya lebih murah daripada di harga umum kita bisa beli kelinci ke peternak kelinci atau penghobi kelinci yang sudah bosan atau sudah mau gokutan di peternakan kelinci nya teman-teman biasanya kan ada ya di media media sosial seperti Facebook atau WA ya itu biasanya ada teman-teman yang mau menjual kelinci nya karena apa bosan atau sudah tidak sanggup lagi memelihara kelinci nya itu biasanya harganya lebih murah tapi untuk resikonya juga cukup tinggi teman-teman kalau beli kelinci seperti itu yaitu biasanya kelinci itu ada minusnya ya biasanya dari kulitnya seperti sekabies atau dari apa ya dari karena dia tidak bisa memelihara kelinci nya akhirnya kelinci nya kurang sehat nah makanya kelinci tersebut dijual tapi buat teman-teman yang sudah biasa memelihara kelinci hal seperti itu tidak akan jadi masalah ya itu bisa kita opati nah terus yang terakhir cara membeli kelinci dengan harga murah adalah dengan membeli kepada teman-teman yang sedang butuh duit atau butuh uang untuk tips ini ikutnya untung-untungan ya karena tidak selalu ada tapi kalau dilihat di media sosial yang sering saya lihat khususnya di grup-grup Facebook itu sering sekali teman-teman kita yang sedang butuh uang terus menjual kelinci nya dengan harga yang relatif murah untuk tips ini sudah sering saya lakukan selama saya terju dalam dunia kelinci meskipun untuk cara-cara ini akan ada beberapa resiko ya kecuali untuk tips yang pertama yaitu ketika kita beli kelinci terus datang ke gandang langsung itu untuk resikonya hampir sangat minim barangkali teman-teman punya tambahan mengenai tips cara beli kelinci dengan harga murah silahkan teman-teman tulis di kolom komentar siapa tahu tips yang teman-teman bagi di video ini bermanfaat buat saya juga buat teman-teman petenak kelinci yang menonton video ini ya oke semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati